Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 anak-anak semuanya Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang baik, sehat, dan tentunya bahagia Berjumpa kembali bersama saya, Kapten Indonesia Ya, pada kesempatan kali ini Kapten Indonesia kembali akan menemani anak-anak semua untuk belajar Di kesempatan yang baik ini Kapten Indonesia akan menemani anak-anak semua untuk kembali belajar di kelas 5 Tema 1 Subtema 1 Dan kita sudah memasuki pembelajaran yang ke-6 Atau yang terakhir di subtema 1 Nah, seperti biasanya Mari kita awali pembelajaran kali ini dengan berdoa Tentunya agar diberikan kelancaran selama proses kita belajar Dan kita juga mengharapkan ilmu yang bermanfaat sebagai bekal masa depan kita Berdoa Mulai Berdoa selesai Nah, anak-anak Hari ini kita akan belajar tentang beberapa materi Di antaranya kita akan belajar tentang membuat ide pokok yang berasal dari gambar cerita Kemudian kita akan mengembangkannya menjadi sebuah teks cerita Selain itu, kita juga akan belajar mengenai perbandingan antara hewan vertebrata dan avertebrata Hmm, materi yang sungguh menarik Jangan lupa tonton video ini sampai selesai Agar anak-anak menjadi lebih paham terhadap materinya Menambah ilmu pengetahuan dan tentunya akan tambah menjadi anak yang pintar dan cederas Oke, kita awali dengan gambar cerita berikut Hari menjelang sore Sudah saatnya Edo kembali ke rumah Namun, sebelum pulang Edo membantu Pak Rudy membersihkan kandang kelinci Kandang kelinci dibersihkan untuk menjaga kesehatan kelinci Nah, dari gambar cerita yang sudah kita cermati bersama Mari kita buat sebuah cerita yang akan kita awali terlebih dahulu dengan membuat ide pokok dari gambar cerita ini Yuk, perhatikan ya Setelah kita mengamati gambar ceritanya Sebelum menulis buah cerita, mari kita tentukan dulu ide pokoknya Kita rencanakan kita akan membuat lima paragraf Jadi, masing-masing paragraf ada satu ide pokok Ide pokok yang pertama Ini misalkan dari Kabupaten Indonesia Edo berkunjung ke rumah Pak Rudy Ide pokok paragraf yang kedua Kandang kelinci Pak Rudy Teretak di belakang rumah Ide pokok di paragraf yang ketiga Edo membantu membersihkan kandang kelinci Ide pokok paragraf yang keempat adalah Edo membersihkan sisa makanan kelinci Sedangkan ide pokok di paragraf yang kelima adalah Kandang kelinci yang besi menjadikan kelinci sehat Itu contoh ide pokok dari Kabupaten Indonesia Anak-anak bisa menentukan ataupun mengembangkan ide pokok Sesuai dengan imajinasi dari anak-anak masing-masing ya Tidak harus sama dengan contoh yang diberikan oleh Kabupaten Indonesia Nah, dari ide pokok paragraf 1-5 yang sudah kita tuntukan Sekarang kita tinggal menentukan kalimat lembangnya Ataupun kalimat penjelasnya Dan ide pokok ditambahkan kalimat pengembang atau kalimat kelas Tentunya akan menjadi sebuah cerita Perhatikan contohnya sebagai break road Paragraf yang pertama Edo berkunjung ke rumah Pak Rudy Rumah Pak Rudy dekat dengan rumah Edo Pak Rudy menyambut baik di datangan Edo Pak Rudy mengajak Edo melihat kelinci Paragraf yang kedua Kandang kelinci Pak Rudy terletak di belakang rumah Kandang tersebut terlihat besar dan di dalamnya memiliki banyak kelinci Saat itu kandang terlihat kotor Paragraf yang ketiga Edo membantu membersihkan kandang kelinci Pak Rudy sangat senang Edo mau membantu membersihkan kandang Paragraf yang keempat Edo membersihkan sisa makanan kelinci Sisa makanan kelinci itu membuat kandang menjadi terlihat kotor Bau dari kandang pun jadi tidak enak Paragraf yang terakhir Kandang kelinci yang besi menjadikan kelinci sehat Kandang menjadi terlihat segar dan sudah tidak mengelorkan bau kelinci Pak Rudy mengucapkan terima kasih pada Edo Nah jadikan sebuah ceritanya Nah jadi kapten simpulkan ya Anak-anak untuk membuat sebuah cerita Yang berasal atau disumber dari gambar cerita Kita tentukan terlebih dahulu Mau berapa paragraf yang akan kita buat Setelah itu dari gambar cerita yang ada Kita tentukan Edo pokok terlebih dahulu Itu akan memudahkan kita menentukan kalimat pengembang Ataupun penjelas Setelah digabungkan antara kalimat pengembang penjelas Dengan Edo pokok Pastinya akan menjadi sebuah paragraf Dan ketika paragraf-paragraf itu disatukan Maka akan menjadi sebuah cerita Mudah kan? Yuk, sekarang kita melihat ada kupu-kupu Siapa yang suka kupu-kupu? Yuk kita belajar tentang kupu-kupu Gerak kupu-kupu Kupu-kupu adalah hewan yang lucu Warnanya indah dan menarik Banyak orang menyukainya Dia terbang dan hingga pada bunga-bunga Badannya kecil Namun memiliki sayap yang lebar Sukakah kamu pada kupu-kupu? Kupu-kupu termasuk hewan serangga Kupu-kupu memiliki organ gerak yang sama Seperti serangga-serangga lainnya Salah satu organ gerak yang istimewa dari kupu-kupu Dan serangga lainnya adalah sayap Dengan sayap ini Maka menjadikan serangga sebagai satu-satunya hewan Avertib rata yang bisa terbang Taukah kamu? Sayap kupu-kupu yang indah sebenarnya transparan Lalu kenapa terlihat berwarna warni? Sayap kupu-kupu terlihat warna warni Karena perbedaan kecerahan pada setiap lapisan tipisnya Kupu-kupu memiliki kemampuan terbang yang luar biasa Kupu-kupu bisa terbang sejauh ribuan kilometer Untuk mencari daerah yang hangat ketika musim dingin tiba Kupu-kupu akan kembali lagi menempuh jarang ribuan kilometer Ketika musim semi tiba Meskipun demikian Kupu-kupu tidak bisa terbang Apabila suhu tipunya di bawah 30 derajat celcius Nah dari bacaan tersebut Mari kita tentukan ide pokoknya Ide pokok paragraf yang pertama Kupu-kupu adalah hewan yang lucu Ide pokok paragraf yang kedua Kupu-kupu termasuk hewan serangga Ide pokok paragraf yang ketiga Taukah kamu sayap kupu-kupu yang indah sebenarnya transparan Dan ide pokok paragraf yang terakhir atau yang keempat adalah Kupu-kupu memiliki kemampuan terbang yang luar biasa Nah itulah ide pokok dari bacaan Gerak-kupu-kupu ya Nah sekarang kita akan mencoba membandingkan antara hewan vertebrata dengan hewan vertebrata Dalam hal ini yang akan kita bandingkan adalah Kelinci Ya penjelasannya Kelinci memiliki tulang belakang Bergerak lincah Bergerak dengan kedua kaki Kaki belakang lebih panjang dan kuat Dipandingkan dengan kaki belakang Kaki depan maksudnya ya Nah hewan vertebrata yang kita bandingkan adalah Siput Kelasannya Siput tidak memiliki tulang belakang Bergerak lambat Bergerak dengan kaki penut Berbetul tipi dan lebar Atau memiliki kerangkan luar Nah Anak tidak terasa Pembelajaran para kesempatan kali ini telah selesai Semoga bermanfaat Jangan lupa selalu rajin belajar Tingkatkan motivasi dalam belajar Karena ingat Masa depan kalianlah yang menentukan Sekian dari Kapten Amerika Kapten Indonesia maksudnya Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh